Terlalu sadis caramu Menjadikan diriku Pelampiasan cintamu Agar dia kembali padamu Tanpa peduli sakitnya aku Peganiannya caramu Menyingkirkan diriku Dari percintaan ini Agar dia kembali Padamu Tanpa peduli Sakitnya aku Semoga Tuhan Membalas Semua yang terjadi Kepadaku Suatu saat nanti Juga kau sang dari sesungguhnya yang kau punya Hanya aku Tanpa aku kembali Kasih Sebelumnya Dikasih dan Amara Kenapa kamu memperlakukan Papa seperti ini? Kenapa kamu menghukum Papa seperti ini? Pak Kasih gak salah Pak Papa udah gak tahan lagi dekat dengan kamu Kasih Kamu sudah menunjukkan perubahan yang memalukan buat Papa Mama lihat kan Apa yang mereka perbuat sama Kasih Mereka jahat Mereka jahat banget sama aku Yaudah sekarang aku ke situ ya Kamu jagain dia Oke oke Lu tahu kan jalan damai dua Gua sama Kasih gak jauh kau dari TPU dekat situ Kasih masih pingsan di situ kan? Iya kak Marik Marik Kamu masih di situ kan? Iya kak Kak Tadi Kasih pingsan di depan gue Tapi sekarang dia gak ada Apa? Dia pergi kemana Rick? Gua juga gak tahu kak Yaudah deh Maaf banget ya Dia udah ngerepotin kamu Biar nanti aku sama Mama aja yang jemput dia Kamu sekarang pulang aja Oke oke kalau gitu Sial Kemana lagi tuh anak kaburnya? Ini pasti punya Kasih Tete Kenapa sih sayang? Gara-gara Mama sih Ngusir Kasih segala Dia itu barusan ditemuin sama Marik pingsan di jalanan Kalau dia cerita macem-macem sama Marik gimana ma? Marik? Iya ma Marik itu cowok yang lagi aku deketin Dia itu idola cewek-cewek di sekolah Kalau sampe Kasih cerita semuanya ke dia Aduh aku pasti jauhin lagi ma Yaudah Sekarang juga kita temuin anak jelek itu ke tempat Marik Jangan buang-buang waktu lagi Ayo Aku percuma ma Marik bilang Kasih udah kabur Itu pasti bisa-bisanya dia aja supaya kita gak bisa jemput dia Siapa ya ma? Kau? Yaudah tuh Yaudah tuh Dia udah pulang Berarti dia udah gak berani sama-sama lagi pergi dari rumah Mak Dia udah takut banget sama kita Shhh Biarin kita kerjain aja dia sekalian Kasih Kamu tidur di luar malam hari ini Itu hukuman buat kamu Karena kamu gak pulang dari tadi siang Dan kalo sampe lu berani kabur Lu gak akan bisa kemana-mana Lu akan balik lagi ke rumah ini dan lebih menderita lagi Ma Tolong bukain pintunya ma Aku kedinginan Aku lapar Aku belum makan dari kemarin ma Berat aku sakit Berat aku lapar ma Aku belum makan dari kemarin ma Ma Mendingan mama kasih sisa makanan ke dia aja Keburuk tetangga pada bangun ma Nanti kita lagi yang repot Sebentar ya sayang Mama mau kasih roti itu ke dia Iya sayang Abis kita mau kasih makanan apa Ya enak-enak Emang dia pikir rumah ini restoran Apa yang buka 24 jam Dia itu kan kita hukum sayang Di penjara aja gak ada makan lewe enak Tapi ma Rotinya kan udah bulukan Nanti kalo dia sakit gimana ma Biarin aja sayang Dia gak akan kenapa-kenapa kok Kalaupun dia sakit bagus Biar dia mampus aja sekalian Itu kan menguntungkan buat kita sayang Hehehe Hehehe Nih Makan nih roti Yang ada cuma ini Kalo kamu mengeluh lagi Dan bersuara sampai tetangga dengar Saya akan cincang-cincang kamu Dan kepala kamu saya rebus di dalam panci Mau? Mau? Kamu kedinginan ya sayang? Kamu kedinginan? Dah salah gak gembel? Aduh Siapa sih yang bunyain bel karena sakit? Hmm... Pasti kerjaan malah kesialan itu Kenapa sih dia gak mampus aja dari kecil? Awas kamu ya Tuh! Kas! Selisi bu Saya mau antar susunya bu Saya pikir pabrik susunya udah bangkrut pak Habis udah berapa bulan gak pernah antar susu disini? Saya juga gak tau bu Soalnya saya baru kerja hari ini Yaudah mana? Makasih ya Maap bu Ini anak ibu Kesian amat bu Suruh tidur di luar Dia kehilangan akal sehatnya Sejak mamanya meninggal Kasian sih Oh begitu Peneliti bu Bangun! Iya ma Bangun! Mama kok mau bawa dia ke dalam lagi sih? Mama udah gak tahan liat anak satu ini Mendingan kamu bawa dia ke sekolah deh Hidup mama jadi keganggu gara-gara dia Tapi kan dia lagi di skos ma Eits! Kamu jangan ngeremei mama Mama bisa melakukan apa saja yang mama inginkan Termasuk masa skos Ini anak satu yang resein Oh... Yaudah Ngapain kamu bangun kayak kambing coek? Sana cepet pergi! Sana! Tolonglah bu Kasih sudah melalui banyak hal setelah ibunya meninggal Ini adalah masa-masa sulit bagi dia untuk menyesuaikan diri Ibu ingatkan Kasih adalah anak yang sangat baik dan teladan Jadi saya berharap bu Pihak sekolah mau membantu kami Untuk membiarkan Kasih menyesuaikan dirinya disini Baiklah saya setuju Kasih boleh sekolah lagi mulai hari ini Mudah-mudahan dia bisa kuat dan tabah menghadapi semua ini ya Bu Dan pihak keluarga juga diberikan kesabaran Terima kasih Ibu Saya sangat menghargai keputusan Ibu Terima kasih Kamu seharusnya bersyukur punya ibu tiri seperti saya Meskipun saya bukan ibu gandung kamu Tapi saya mau bela-belain Ngepuci kepala sekolah kamu Untuk kembali lagi sekolah disini Sekarang secepat kamu pergi Iya ma Hah? Mama ngapain sih ngebiarin dia masuk ke dalam sekolah lagi? Lo betein aku tau gak? Ngapain kamu bete sayang? Anggep aja dia gak ada Beres kan? Aduh mama Gimana caranya aku nganggep dia gak ada Kalau emang kenyataannya dia tuh ada mah Dia nyebelin seperti biasa Kamu mau supaya gak bete lagi? Iya Kamu sama temen-temen kamu kerjain dia aja Kucilin dia Ma Bener juga tuh ide mama Aku bakalan kerjain si tol kasih Sampai dia kapok berusaha sama aku Kasih Kenapa tiba-tiba jadi dia yang menghindari dari aku? Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi Kepada... Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi Kepada... Ayah teruskan sini ya Kamar kan dia habis ciuman Habis fashion show Habis si Randy Dan gara-gara itu juga kan Dia discursing Oh Neket banget ya Eh... Itu sih namanya bukan neket Tapi gatel Kasih... Kenapa tiba-tiba jadi dia yang menghindari dari aku? Tahun Ternyata 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 Ucap Tidak Gak tau deh, kayaknya sih dia malu abis cuman sama Randy di sekolah. Oh, enggak. Padahal gue mau kasih ini sama Kasih. Oh, kalau gitu kamu kasih aku aja biar aku yang kasih ke dia, yah? Ya udah lah. Nih, makasih ya. Iya. Bentar, bentar. Bentar mana? Nih. Gue minta lo duplikatin kunci ini. Kalau nggak salah sih ada ahli kunci di deket wartel depan sekolah. Nih. Aduh, apa lagi rencana lo, hah? Itu kunci OSIS. Tebak apa yang di dalam lemari OSIS. Dan apa yang kita bisa lakuin dengan itu. Gue ngerti. Nggak usah khawatir. Gue kerjain sekarang, yah. Oke. Eh, tapi gue minta duit gue dibayar sekarang, yah. Lu masih punya hutang sama gue, lu inget. Iya, iya, gue tau. Nanti gue bayar hutang gue sama lo. Tapi lo selesain dulu semuanya. Cepetan, gue tunggu lo disini. Gue pegang janji lo, Rahe. Ini kunci lo, kan? Ini kunci lo, kan? Kamu dapet kunci ini dari mana, Rahe? Eh, jangan ngasal nuduh ya lo. Gue dapet kunci itu dari Marik. Dia bilang katanya dia nemuin itu di jalanan waktu lo pingsan. Terus lo kabur dan ninggalin kunci itu. Jadi, Marik deketin aku tadi, mau ngasin kunci ini. Gue yakin duit pas punya OSIS pasti disimbun disini. Mampus lo, kasih kolok ketahuan. Misi, bu. Ya? Maaf, bu. Saya ada keperun sama ketahuan. Satu OSIS. Silahkan. Kasih, bu. Kasih. Kasih, bu. Eh, mau ngapain tuh sih, Kasih? Paling ada masalah lagi. Lo kayak gak tau deh aja sih. Dimana ada Kasih, pasti ada masalah. Tenang anak-anak. Terusin belajarnya. Kasih, lo tau gak sih kalo duit kas kita tuh ilang dicuri orang? Hah? Siapa pencurinya? Ini juga lagi mau diusut. Sekarang juga, lo dipanggil sama kepala sekolah. Cepetan, Gi, berangkat. Iya, iya. Ada apa, bu? Ibu manggil saya. Kamu kemanakan uang kas OSIS itu, Kasih. Bukan saya pencurinya, bu. Kamu gak bisa mengelak lagi, Kasih. Cuma kamu yang punya akses untuk membuka berangkas itu. Dan gak ada lagi orang lain yang pegang kuncinya selain kamu. Tapi bukan saya pencurinya, bu. Kamu mencuri uang itu. Dan kamu lupa untuk menguncinya lagi. Tapi saya cukup bersyukur. Karena dengan begitu, kita semua jadi tahu bahwa uang kas itu telah dicuri. Tapi saya gak pernah mencuri uang itu, bu. Dari tadi pagi saya langsung masuk ke kelas. Siapa yang tahu kamu mencurinya bukan pagi ini. Tapi tadi malam. Untuk menukar lembar jawaban saja, kamu bisa datang kesini kan malam-malam. Sudah cukup kamu membuat masalah akhir-akhir ini, Kasih. Kamu sudah tidak pantas menjabat ketua OSIS lagi. Ketua OSIS lagi. Karena kamu tidak bisa memberikan contoh yang baik buat teman-teman kamu. Dan saya akan mengadakan rapat guru untuk memberikan sanksi apa buat kamu. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan sekarang, ini akan bikin aku malu di depan semua orang. Kenapa kamu ngelakuin semua itu sama aku, Marik? Apa yang kamu dapat dengan ngejatohin aku? Apa salah aku? Jawab, Marik! Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi. Pengumuman bagi murid sekalian, silahkan berkumpul di ruang auditorium. Karena ada pengumuman penting pergantian ketua OSIS. Terima kasih. Amara, ada apa sih nih? Kita harus kumpul di lapangan sekarang, Rik. Kayaknya saudara aku lagi dalam masalah deh. Kamu yang sabar. Ya udah, sekarang kita ke lapangan. Hari ini kita mendapat pelajaran yang berharga. Bahwa kejujuran itu mahal harganya. Dan kepercayaan seseorang itu adalah hal yang utama. Saat ini kita semua berkumpul di sini untuk mengumumkan bahwa Jabatan Ketua OSIS yang sebelumnya dipegang oleh Kasih Pertiwi, dengan ini saya cabut. Dan untuk sementara, Jabatan akan digantikan oleh wakilnya, Amara Wiraguna. Kenang, kenang, harap kenang. Keputusan ini saya ambil berdasarkan catatan perilaku ketua OSIS tersebut sudah tidak dapat lagi dijadikan contoh bagi teman-temannya. Bahkan dianggap memalukan dan menjatuhkan martabat OSIS sekolah kita. Dengan mencuri uang organisasinya sendiri. Ini merupakan sebuah pelajaran. Maka harapan saya kepada Ketua OSIS mendatang bisa terus dan tetap menjaga perilaku untuk menjadi panutan bagi teman-temannya. Cukup sekian dari saya. Untuk penyerahan simbolis tanggung jawab sementara Ketua OSIS akan saya serahkan kepada Ibu Petra. Baik, kepada Amara Wiraguna sebagai wakil Ketua OSIS diharap maju ke depan. Sebagai acara simbolis kami akan menyerahkan pimpinan sementara Ketua OSIS kepada Amara Wiraguna. Ada yang aneh sama kasih. Dia kelihatannya nggak bersalah. Dia cuma malu dan sedih. Tapi kenapa dia kayaknya nggak merasa bersalah sama sekali? Terima kasih. Hai, Rik. Hei. Aku ingat sekarang, kemarin Marik nolongin aku waktu aku pingsan. Dan kunci itu jatuh. Jadi ini semua perbuatan dia. Dia yang kerjasama dengan Amara buat jatohin aku. Kenapa kamu ngelakuin semua itu sama aku, Marik? Apa yang kamu dapat dengan ngejatohin aku? Apa salah aku? Jawab, Marik! Kasih. Please, tolong. Jangan salahin Marik. Dia nggak salah apa-apa, Kas. Sampai kapan sih lo bakalan begini? Ayo, Rik. Kamu jangan tanggapin omongan dia, ya. Ayo. Kamu jangan dengerin omongannya Kasih, ya. Dia itu lagi kesel. Kamu tahu kan kalau dia itu lagi banyak masalah. Dan kamu bisa bayangin kan perasaan dia setelah dipermalukan di depan banyak orang. Mungkin dia lagi cari kambing hitam kali. Dan kalau emang dengan cara dia nyalain orang lain, dia bisa ngerasa lebih enak. Ya, kita biarin aja ya. Aku minta maaf ya atas pelakuannya Kasih ke kamu. Aku jadi ngerasa nggak enak nih. Gue nggak apa-apa. Gue bebek aja. Kayaknya gua ngerasain sesuatu dari omongannya Kasih. Ayo matanya dan kejujuran di matanya seolah-olah bilang, kalau ada sesuatu yang bikin gua ngerasa dia nggak sepuluh itu. Kalau gue ngerasa, ya. Jangan belajar! Eh lu lihat deh ada maling lewat tuh. Iya, iya, iya. Pertama dia berubah nih Celian. Dan lu tahu nggak sih dia ciuman sama cowok di sekolah? Dan lu tahu nggak sekarang dia bisa nyuri long sekolah? Iya. Dan lu tahu nggak sih apa yang paling nyebilin? Apa-apa? Masa dia nunuh Marik coba yang maling? Marik kan pahlawan di sekolah kita. Mana mungkin dia yang maling? Dasar aneh ya Maling kau teriak maling Dasar cia yang gak tau malu Ternyata aja tampaknya sobai Ternyata kelakuannya urakan Malu ya Lu tadi abis ngapain? Lu abis ngomong apa sama Marik? Mana sakit Mana lepas dia Lu inget ya Jangan pernah lakuin hal kayak gitu lagi Tau gak gua gak banget segen-segen Tuk matain tangan lu Dan satu lagi Jangan pernah coba-coba untuk deketin Marik Ngerti lu? Teman-teman kita mengumumin nih Kalau akan ada pemilihan ketua asis yang baru Dan setiap kelas harus menunjukkan satu muridnya Buat dijadiin sebagai wakil Kalau kita sih pasti pilih Amara lah Sebagai wakil kelas ini Nanti abis jawab pelajaran selesai Teman-teman langsung ke hall aja ya Karena pemilihan ketua asis yang baru Akan ada di sana Makasih ya Eh kasih Gak bisa mau ketemu sama lu tuh Iya Makasih ya Iya Ibu manggal saya Ada hal yang ingin saya sampaikan sama kamu Kasih Saya tahu kamu baru kehilangan ibu kamu Memang sulit melupakan orang yang sangat kita kasihi Tapi sayang Kasih Cara kamu melampiaskan kesedihan kamu itu salah Ibu sangat menyayangkan hal itu Bapak kamu adalah orang tua yang baik Dan bahkan ibu tiri kamu juga wanita yang sangat baik Kamu seharusnya berterima kasih kepada mereka Dan bukan terus-terusan menyusahkan mereka Kamu dengar pengumuman tadi Kasih Jabatan kamu sebagai ketua osis sudah dicabut Karena kamu telah mencuri uang osis Maka kamu harus mengembalikan uang itu sekarang Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi Kepada Mereka semua memandang aku rendah Padahal aku gak kaya yang mereka fikirkan Aku gak kayak gitu Uang itu Gimana caranya aku bisa dapetin uang 5 juta Minggir loh Cepat minggir Kepada Kasih Pertiwi Sebagai mantan ketua osis sebelumnya Diminta untuk memasangkan lenjana osis kepada Amara Wiraguna Sebagai simbol penyerahan tanggung jawab kepada Amara Selaku ketua osis yang baru Kepada Kasih diminta untuk naik ke podium Dan kepada Amara Wiraguna Dibinta untuk naik ke podium Dibinta untuk naik ke podium Terima kasih telah menonton! 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 Saya ingin menonton! Amara! Terima kasih telah menonton! Saat Ku bahagia Ku akui Ku inginkan kau kembali Walau kau telah Mampu tak bukan Tetes air mataku Ku akui Ku tangis Sika sakiti Aku takkan Tahu Akan pernah Mampu Sampai kapan Ku sendiri Mertasi Ku 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 Sekir Ku 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 Dia sendiri yang nyuri uang itu. Tadi dia malah marah-marah sama gue. Kayaknya ada yang gak beresnya di sini. Aku harus perbaikin semuanya walaupun aku gak salah. Tapi aku harus kembaliin uang itu dulu. Gimana caranya aku dapetin uang 5 juta dari Mama Nelly? Aku harus dapetin uang itu dan balikin uang itu ke Osis. Aku ingin kau kembali walau kau telah membutuhkan pepes ayatku. Ma? Ngapain kamu di situ? Ngangguin orang aja. Kasih. Kasih butuh uang 5 juta, Ma. Ha? Ngapain kamu perlu uang sebanyak itu, ha? Jangan-jangan kamu mau pakai buat nakobah ya? Enggak, Ma. Mama jangan berpikir kayak gitu. Kasih dituduh nyuri uang Osis 5 juta, Ma. Tapi sumpah demi Allah bukan kasih yang nyuri. Kasih juga gak tahu kenapa kasih disuruh ganti semua itu. Itu urusanmu. Sekarang kamu yang menyelesaikan masalahmu sendiri. Lagian juga siapa yang nyuruh kamu nyuri. Atau jangan-jangan kamu pakai uang itu untuk senang-senang dengan siapa itu namanya? Randy. Iya kan? Ya Allah. Kenapa Mama Manili jahat banget sih sama aku? Pasti ini sebenarnya dia udah tahu masalah ini. Tapi, kenapa sekarang dia pura-pura gak tahu? Ngapain kamu berdiri kayak patung di situ? Jangan-jangan kamu mau saya semen dan dipajang di situ. Iya. Sana jangan pergi ke dapur. Dan siapkan saya makan ciang yang paling enak. Awas kalau gak enak. Sana-sana jangan pergi ya. Betain banget sih itu anak. Hei. Hei guys. Duduk-duduk. Kalian pesen aja apapun yang kalian mau. Nanti semuanya gue yang traktir. Oke? Ra. Masa lu ngerayain partinya di sini sih? Bikin dong partinya yang gedean dikit. Ya. Ya lu tenang aja. Nanti gue bakalan bikin party yang heboh sedunia. Oh yes! Nah gitu dong. Nah, kan? Duduk. Ayo duduk. Yaudah. Oke. Shhh. Kasih telpon gue. Diam ya, diam. Halo sayang. Halo Ren. Kamu baik-baik aja kan? Aku baik-baik aja kok. Ren. Kamu bisa kan nolongin aku. Bantuin apa? Aku butuh uang 5 juta. Untuk. Untuk gantiin uang auses yang hilang. Sayang. Bukannya aku gak mau minjemin. Cuman. Ya kamu tau lah. Aku bukan dari keluarga kaya gitu loh. Uang jajan aku gak banyak. Dan aku juga gak punya uang sebanyak itu. Kenapa kamu gak coba telpon papa kamu? Kamu minta sama dia coba. Yaudah deh. Nanti aku coba. Makasih ya, Ren. Si Kasih tuh bego banget ya. Sorry ya guys, gue pergi duluan. Ada urusan mendadak. Kalian omongin aja untuk pesta besok. Kalau semuanya udah beres, kabarin gue. Oke? Oke. Daaah. Kamu mau nemuin dia. Sekarang kamu di mana? Di jalan dekat rumah lho. Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi. Kepada... Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi. Kepada... Ma, Kasih di mana? Kasih ada di dapur tuh. Seperti biasa dia masakin buat kita. Ma, tadi Kasih minta uang dari Mama gak? Tapi Mama gak akan kasih. Biar aja dia urus masalahnya sendiri. Eh Ma, tadi Kasih nelfon Randy. Terus dia bilang katanya dia mau minyak uang dari Randy. Eh, Randy-nya malah nyaranin dia supaya telpon papanya. Nah, mendingan Mama tepon papanya duluan. Terus Mama buat cerita yang sempurna tentang Kasih. Gimana? Hmm, kamu benar sayang. Itu ide yang bagus. Iya, ada apa, Ma? Aku mau bicara soal Kasih. Kasih kenapa lagi sih, Ma? Apa dia buat ulah macam-macam lagi di sekolah? Sayang, Kasih dicopot jabatannya sebagai ketua OSIS. Karena dia dituduh mencuri. Astagfirullahaladzim. Ini bukan masalah uang lima juta yang hilang itu, sayang. Tapi, aku khawatir kalau dia bisa berbuat lebih parah lagi. Ma, gimana bisa Kasih menjadi seorang pencuri seperti itu, Ma? Sekarang tolong panggilkan dia. Aku mau bicara sama dia. Iya, sayang. Sebentar ya. Amarah, kamu tolong panggilin ke Kasih, ya? Sik. Gimana caranya aku dapetin uang itu, ya? Bukan begitu caranya nyembuhin kulit yang kena panas, Kasih. Taruh jari lu di bawah siraman air. 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 Itu hukuman buat lo karena lo berani-berani ngomong sama Marik dan nuduh dia. Walaupun gue tau, sebenernya lo mau ngasih kode ya kan ke dia, ya kan? Aku gak kasih kode apa-apa, Marik, Marik. Alah, gak ngaku lagi lo. Udah sekarang diem, jangan nangis. Gokap, lo lagi nungguin lo di telfon. Cepet! Ayo! Halo, Pak. Kasih, apa benar kamu sudah mencuri uang Osir di sekolah? Enggak, Pak. Bukan kasih, Nyuri. Kuncil omari itu juga terakhir bukan dipegang sama aku, Pak. Tapi dia marah. Cukup gak sih? Kamu gak boleh nurus saudara kamu seperti itu. Amari itu kan selalu menutupi kejelekan kamu di depan orang. Dan selalu bersikap baik sama kamu. Semakin hari kamu ini semakin egois, gak bersyukur, dan suka melawan. Hari ini, Papa benar-benar kecewa sama kamu. Karena kamu sudah membalas kebaikan Mama kamu dengan perbuatan memalukan seperti ini. Sayang, kamu jangan khawatir. Aku akan urus kasih. Aku gak mau ganggu kerjaan kamu. Iya, Ma. Tolong kamu aja yang berikan uang itu kepada kepala sekolah, Ma. Langsung, Ma. Karena kalau gak, bisa-bisa uang itu dihabisin kasih bareng laki-laki yang bernama Randy itu, Ma. Iya, Sayang. Aku akan bicara sama kepala sekolahnya. Dah. Oh, pasti Papa kamu sekarang berpikir sama seperti yang orang lain fikirkan. Bahwa kamu adalah seorang pencuri. Pencuri. Tadi saya bilang sama Papa kamu, bahwa saya akan kasih kamu 5 juta. Tapi saya gak akan kasih kamu apa-apa. Kamu yang harus cari uang itu sendiri. dan saya gak peduli gimana kamu mendapatkannya. Jadi lebih baik dari sekarang. Kamu mulai usaha. Salah, pergi! Karena kamu cepat pergi! Kamu cari sendiri uang 5 juta itu! Jangan gak rapin apapun dari saya! Menjadikan diriku Puan membuatmu. Tolong biasa cintamu. Agar dia kembali padamu. Tanpa perduni saya. Allah... Kenapa Mama Delis tidak melakukan seperti ini, Allah? Marik... Halo, Marik? Hei, Kak. Kak, kasih ada nggak? Gue pengen ngomong nih sama dia. Emangnya kenapa, Rick? Kok tuh, men, kamu mau ngomong sama kasih? Gue pengen ketemu sama kasih, soalnya gue pengen nyelesaikan kesalahpahaman gue sama kasih tadi di sekolah. Kamu mau nemuin dia? Sekarang kamu di mana? Di jalan deket rumah lo. Malahan udah deket lagi. Nggak. Bilangin sama dia ya. Kalau gue mau ke sana. Makasih ya, Kak. Muzika 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton